assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di episode kali ini aku mau bikin resep nasi liwood magicom yang praktis dan enak tentunya jangan sampai kelewatan ditonton sampai habis check it out jasmine puteri untuk bahan-bahannya satu mangkuk beras teri medan cabe besar cabe rawit sesuai selera 8 siung bawang merah 6 siung bawang putih 8 cabe rawit merah secukupnya petai dua serai sudah diprek dan ada tiga lembar daun salam dan tiga lembar daun jaruk selanjutnya ada santan langkah pertama kita iris bawang merah selanjutnya kita sisihkan lanjut bawang putih selanjutnya cabai keriting lanjut cabai merah besar kita goreng hingga kita goreng hingga matang setelah matang kita sisihkan selanjutnya kita tumis bawang merah bawa kopi kita tumis hingga layu dan wangi selanjutnya kita masukkan cabai keriting cabai merah besar dan cabai rawit selanjutnya kita masukkan serai daun salam daun jaruk dan terakhir petai kita aduk sampai setengah matang cukup selanjutnya ini aku udah cuci berasnya yang gak bersih seperti biasa lalu aku masukkan bumbu yang udah ditungis tadi selanjutnya kita aduk jangan lupa tambahkan kari medan ya setengah aja selanjutnya kita aduk satu lagi selanjutnya kita tuang air secukupnya sesuai berasnya ya selanjutnya kita masak seperti biasa sebagai pelengkap aku mau goreng tempe nah ini tempenya udah matang kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya aku makan goreng ayam selanjutnya aku akan goreng tewur sebaliknya ayamnya udah maten ya kita pisihkan terlebih dahulu selanjutnya kita bikin sambalnya nah ini sambalnya udah mateng saatnya kita haluskan nasinya udah matang udah matang ya guys kita aduk dulu udah obdor kalau abis masak itu nggak dicoba ya guys karena mari kita coba nama aku ambil dulu nasinya nasi libut lanjut aku mau goreng sama sayang goreng nggak lupa sambalnya kita taruh di atas sini tambahin telur dapet sama timur dan tomat selanjutnya kita coba kita putihnya juga dicucuk sambal yang menggoda banget selanjutnya sama telur dadarnya ini jangan lupa ya beri medan wanginya bumbunya semuanya nggak ciput kata-kata lagi ya meresap banget nih nasinya walaupun kita menggunakan Magikom ya hmm hikmat banget wajib dicoba ingat ya mau makan enak nggak harus mahal kita bisa bikin dengan tangan kita sendiri ya pokoknya rasanya delisius banget apalagi aroma petenya wuuu bikin langsung makan yang bertambah jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya menu nasi libut Magikom ini praktis nikmat rasanya sedap gurih pokoknya wajib dirikup ya kalau kalian udah rekuk boleh dikomentar gimana rasanya gimana hasilnya boleh kalian komentar di kolom komentar ya oke aku mau lanjut makan dulu thank you mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati